selamat menikmati with the fundamental material and just very crucial aspect for you guys to be able to go through ISMA selections process jadi ceritanya kenapa dibikin superclass karena kita ngeliat bahwa teman-teman pendaftar tahun lalu masih ada kesulitan-kesulitan predominantly through essays through EPT bahasa Inggrisnya masih banyak yang kurang so I guess it would be a great great-great initiative to equip you guys kita akan ngebekalkan teman-teman semua sama hal-hal yang mungkin agak susah didapet di UT-nya khusus di perkulianan kita makanya kita coba supplement dengan superclass maksudkan ISMA adalah salah satu program dari MBKM ISMA kepanjangan dari Indonesia International Student Mobility Awards kalau belum ada yang tahu by the way yaitu program yang ngirim mahasiswa Indonesia untuk exchange it's not actually exchange tapi mobility program keluar negeri berangkat langsung keluar negeri physically selama satu semester pilihan negaranya mana aja you can check that out di official website-nya ISMA di isma.commenikbud.go.id I guess bisa cek di website resminya ISMA itu ada Coast University and Countries you can pick from that baca persyaratnya apa aja disana jangan lupa kalau misalnya masih so UTE pastinya baca di sl.ut.ac.id slash ISMA 2024 semua alur pendaftarannya semua persyaratannya semua timeline-nya ada disitu so check that out regularly I see you guys are excited udah ada yang nyiapin EPT udah ada yang lulis SI bahkan udah ada yang nyiapin berkas-berkas udah ada yang kontak-kontakan konsultasi sama aku milih host university that's nice that's what I want to see karena belajar-belajar itu tahun sebelumnya teman-teman tahun sebelumnya mungkin kesulitan banget belum ada informasi yang selengkap ini dari UTE so here we go with you guys now as the poster said to you guys kita hari ini akan membahas once again ini pengulangan sebenernya dari materi yang udah dibahas di ISMA Superclass 1 and 2 tapi pertimbangannya adalah karena ini hal yang sangat mendasar sangat krusial jadi gak ada bosen-bosennya kita ulang terus kita ulang terus kita ulang terus which is essays and EPT EPT itu stands for English Provinciansi Test atau Test Kecakapan Bahasa Inggris which is TUFEL, IELTS, and DET atau Dual Language English Test this is crucial karena ini ada di tahap awal banget seleksi artinya kalau lo EPT-nya jelek kalau nilai EPT-nya jelek Gualing One-nya jelek IELTS-nya jelek itu gak akan lanjut kalau SI-nya Amburadul gak akan lanjut juga ke fase-fase selanjutnya so crucial now it's special karena kemarin-kemarin aku gak hadirin temen-temenku alumni-alumni ada alumni dari 2022 ada alumni dari 2021 kalian bisa cek di web sorry di Youtube-nya UT by the way di UT TV di Youtube kalian bisa search itu ada Isma Superkelas 1 dan 2 kalian bisa rewatch sampai belengar sampai mampus kalian pelajarin terus kalian ulang-ulang-ulang terus pengalaman-pengalamannya seru banget tapi kali ini gue pengen banget ngajak orang UT juga anak UT juga yang masuk ke Isma tahun lalu 2023 my best bro dua-duanya Sean sama Richie supaya ngasih informasi yang lebih grounded buat kalian kadang-kadang kita pengen tau gimana perspektif jadi awardist tapi jadi masih UT juga nah gue bawa orang-orang yang terbaik untuk kalian Richie dan Sean bisa kalian menunjukkan muka kalian please muka-muka 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 oh by the way aku belum liat muka-muka kalian para partisemen juga mau dong pada on-camp nice oh mari this is this is a reunion not not a webinar Ray what up my man oh fun fact I just met Ray just this morning Ray come to our office to consult to me about the host university selections Ray datang sempat ketemu sama Kak Proti juga so I truly truly appreciate his initiative I truly hope Ray can prepare himself ada lagi teman-teman yang mau showcase Srasti oh god hi nice to see you Srasti dari UPBJ gimana dari UTD yang mana aku dari Bandung oh nice Bandung are you are you planning to apply for ISMA or just attending the webinar in any case yeah mau apply ISMA yo let's go UC Davis nice alright UC Davis last year tadi aku baru ngobrol sama Sean last year in my year UC Davis is the highest rank of of universities in ISMA by QS ranking so you really need to prepare yourself for that dream exactly Richie Sean how are you doing you doing great doing well tapi lagi ngunya Richie how are you doing how is Italy in this moment atau lo di Italy gak gue gak tau lo di Italy apa gak bahkan di Italy udah gak kemana-mana kok bagus Puji Tuhan cuacanya lagi cerah so like it's not so cold not so cold how is the weather how is the season right to be honest not so cold kita as in sekarang 3 derajat i don't know how will i survive kalo pulang ke Jakarta tapi kayak segini tuh udah anget sebelumnya wait 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 so is it pasti winter sih ya udah December is it raining eh sorry snowing hard there gak apa dua tuh Italy mostly gak dapet salju kalo salju paling Austria kita cuman dapet dinginnya doang oke Sean gimana tomang ada salju di tomang ada ada kucing di tomang alright sure oke a bit of TMI too much information Sean is officially joining our international office team by today so Sean and I are co-workers now Sean's are in my office in Ute Pondokjame and his job is to prepare for your access for your ISMA documents and everything so if there's a let reply if you have problem with your paper stop blaming me start blaming Sean instead oke the first line up is Richie Richie will talk in length about essays I think we've talked a lot about Richie about essays di mentorship kita tahun lalu and Richie is one of the best most well to row research in his essay I really like his approach and essays kita mungkin pasti ditunjukin nanti notion draftnya potongan-potongan notion draftnya I just know your material man udah generik banget materinya diulang-ulang tapi that's really nice that's an approach that I would always recommend to you guys so Richie it's around 40-45 minutes the stage is for yours you are welcome to share your own screen ya good luck okay thank you wait yeah actually I didn't thought about sharing the notion part let me open the notion first okay so about the essay mari kita tolong dibikin host dulu boleh agak gak bisa share screen ya guys bisa kan dibikin host please oke thank you by the way ini untuk slides-nya itu kayaknya just a simple things I would most lebih banyak ngomong ya jadi kalau misalnya kalau mau sambil makan atau sambil ngapa-ngapain gak pay attention to the screen gak apa-apa karena there's not really much to see di screen oke jadi we will talk about essay nah jadi essay itu kan as we all know dan mungkin udah pada tau ya kalau ini adalah salah satu one of the phase selection process di Isma dan ini one of the tools how we can show why we are worthy to be an Isma worthy karena dari sini even though ada patah yang bilang gak nge-judge book dari it's covered tapi I think for Isma they will judge you from your essay karena dari situ hampir setengah aplikas itu kayak gugur gitu from the essay and the berkas face so this is a place where you can showcase your personality your experience your aspirations your dreams then a place where you can tell kenapa sih kalian ini layak atau enggak untuk jadi Isma worthy gitu so we will talk about ada kayak kurang lebih dua topik utama untuk tentang essay ini dan kayak gimana essay ini bisa mempengaruhi aplikasi kalian daftar Isma so as mentioned tadi essay itu adalah tempat dimana kalian bisa menunjukkan your unique duality experience aspirations jadi disini kalian itu sebisa mungkin kasarnya ya kayak sebisa mungkin menjual diri kalian but in a professional way how you can write the best out of yourself but not too much and not too less juga kayak gimana dari 350 kata itu kalian nge-sumurize your whole achievement your whole life important moment in your life that shapes you to who you are right now so this is a place where you can menggait hatinya para essay reviewer why essay is important karena I don't know I'm not being someone that comes from the Isma face tapi ini just from a quick google yang daftar Isma tuh tahun lalu kurang lebih 9100 terus yang masuk ke tahap essay itu 4800 jadi hampir setengahnya itu gugur either karena berkas atau just karena essay-nya kurang it's not that tidak stand out tapi kurang stand out contoh stand out tuh kayak gimana sih kayak it's just a two general essay essay yang sangat general yang tidak menceritakan apa yang kalian mau dan apa yang kalian aspire to be melalui program Isma so this is why the essay phase is quite important karena this is a place where you menceritakan diri susah ya bahasanya tapi kayak kadang disini tuh orang tuh saya lihat beberapa dari essays meminti dan kadang-kadang essay-nya tuh either dia terlalu hanya menjual achievement-nya aja but did not at all tell about the process atau dia cuman tell the process aja tapi gak ceritain achievement-nya gak ceritain outcome-nya apa so in writing the essay you have to stand out walaupun ada banyak banget i will actually recommend couple of contoh yang dulu direkomendin sama kak Bijang tapi kayak essay yang harus terstruktur terus kayak ada hook atau segala macem the point is your essay have to tell the unique story about yourself gak harus mengikuti struktur gak apa-apa gak harus sesuai contoh yang nanti aku tunjukin sedikit itu gak apa-apa but it have to be authentic and it have to be able to tell a story so in writing the essay there's this thing called the art of storytelling it is sebuah seni untuk bisa bercerita seni untuk berbicara i think there's a book about that jadi storytelling is actually a great a great way for you to engage to engage with your reader which in this case is the Isma essay reviewer jadi ini adalah orang-orang yang ngera ngecek essay kalian so this is why it is important for you to know the art of storytelling the art of storytelling itu contohnya kayak gimana sih contohnya adalah i will always use this example actually Apple so Apple itu tingkat cerita kita lihat dia cuma perusahaan yang ngejual komputer not cuman tapi basically they sell technology they sell macbooks they sell iPhones tapi actually the thing that Apple say sell itu adalah yang kita tahu mereka jual macbook mereka jual iPhone itu adalah what so wait where is the so that is the what what-nya adalah mereka menjual teknologi-teknologi yang breakthrough technological breakthrough gitu kayak terbaru mereka punya kacamata AR tapi how are they going to do that dengan menggunakan teknologi yang keren dengan menggunakan scientist with the engineers with the skilled designers with a very very all-rounder product managers and stuff that is how they're going to make it a technology tapi alasan kenapa Apple mau menjual itu semua awalnya adalah to challenge the status quo jadi status quo pada zaman dulu itu adalah people cannot really access information gak ada namanya personal computer di zaman dulu cuman ada komputer-komputer yang ada di library which is why orang tuh susah untuk mau dapetin informasi apapun jadi mereka kalau ada apa-apa tuh harus ke library atau ke public spaces yang informasi udah dibuat sedemikian rupa supaya menyesuaikan dengan agenda-agenda yang pemerintah mau sampaikan ke masyarakat there is no personal computer and Apple wants to challenge that so that is what they sell ketika pertama kali Macbook atau ketika pertama kali iPhone itu launch which which became like a domino makanya kenapa Apple sekarang tuh terkenal banget produknya in the western world specifically karena emang mereka ngejual status quo and here personal privacy data privacy is a very very big thing gitu kayak tiap kali kita mau if he form apapun even itu cuma form untuk ikut kayak party di salah satu event di organisasi ISN Erasmus itu tuh tetep ada kayak kita harus centang kalau kita agree data kita dilihat oleh yang punya form data privacy is very important here and it's what Apple sell dan kalau misalnya Apple padahal cuma jual kayak we have a good technology we have a good laptop itu tuh kecil kemungkinan mereka akan sebesar sekarang so that is why storytelling is quite important I have actually one unique thing yang I see di Google and TikTok first dari TikTok so this is about an essay yang dia ketema di UCLA tapi essaynya tuh ngebahas tentang how she really loves Spongebob and how Spongebob inspires her in a way that she applies to UCLA and the UCLA actually buys that essay the UCLA actually accept her and this is the three main examples yang I got Nadibani from Kak Bijak juga like that is a very I cannot explain the essay writing as specific and as thorough as her karena di dalam file-nya dia ini kayak bener-bener dia nge-breakdown nomor satu dia mau jawab apa dua dia jawab apa tiga jawab apa empat jawab apa sedetail itu you guys don't actually have to follow that kalau emang ngerasa itu terlalu sulit but you need to have a unique selling point you need to have something that differentiate you from the others for example this Spongebob essay Spongebob essay itu kayak dude essay-nya simple banget but that's actually make people want to read that's actually make people want to know her story to the point kayak kayaknya menarik deh ini untuk gue undang kata Pinterview so I can listen more to her story so that's the hook that I seek you guys that I hope you guys write in the essay bukan cuma hook satu kalimat di awal atau di akhir essay but the hook in the whole essay is the hook for you to hook the interview the essay review to be able to invite you to the interview space terus I think I also use it's not that I think I also use this book 101 essays they change the way you think this is actually a book that inspires me quite a lot in writing my essays karena disini ada kayak 101 essays terus dia tuh ngejelasin gitu guys nih let me share the link dia tuh ngejelasin gitu kayak cerita-cerita orang yang ada di penulis-penulis yang ada di dalam book ini I will share the link in the chat ya kalau misalnya ada kayaknya ada di pdf-nya di google if you want to read so how exactly are you going to write the essay how exactly are you going to tell the stories in the essay yang pertama adalah I think what I believe itu you have to develop a theme sebuah tema yang can connect the stories di essay itu walaupun itu bukan satu essay yang 350 kata tetapi ada empat nomor dan masing-masing nomor ke 350 if I'm not mistaken 200-250 I personally make all four numbers are connected jadi nomor 1 kehubung ke nomor 2 nomor 2 ada sedikit banyak bahas nomor 1 tapi juga kehubung ke nomor 3 even di nomor 4 yang bahas tentang kesehatan itu I a bit mention about things that are right di nomor 1 jadi tema utamanya tema besarnya itu ada untuk abis itu di develop di nomor 1 di nomor 2 di nomor 3 di nomor 4 why this is important is because no one has ever lived your life and that is what makes you unique jadi adalah penting untuk teman-teman bisa punya tema yang emang garis besarnya mau ceritain apa flow nomor 1 sampai 2 3 4 mau gimana supaya nanti the people that with your SL will be able to walk in your shoe bisa berjalan di ketika mereka baca it is as if they are exist in those key moments of your life bukan mereka baca SI ORD tapi mereka immerse themselves mereka ada di momen dimana kalian misalnya ceritain dulu lagi pusing di nomor 3 yang hurdle atau struggle selama kuliah it is as if they were there ketika kalian misalnya lagi pusing banget soal time management lagi pusing banget sama tahun pertama kuliah masih misalnya segala macem so it needs to be able to tell a story so this is an example I have kurang lebih dua examples and please do write in the chat kalian dari skor 1 sampai 10 akan kasih nilai berapa untuk essay so this is the first example in life I face challenge but always stay strong I work hard and achieve things such as building valedict and high school and most attending student in university dari 1 sampai 10 kira-kira kalian mau kasih nilai berapa apakah ada yang mau kasih nilai tiga oke tiga lima lumayan rendah ya ternyata ya anyone else lima so yeah it is it is a not really specific thing tapi it is written in a good phrase dia ditulisnya dengan struktur kalimatnya bagus cuman it did not really tell the story now for this second examples ini sedikit banyak menceritakan lebih detail akan apa challenges yang dihadapin di contoh pertama itu kan kayak in life I face challenge what challenge is that gitu kayak how do you define challenge sementara kalau misalnya di sini in the quiet moments between clearing tables at the restaurant and studying in the late hours an invisible threat of resilience both through the public of my journey this is a bit poetic dan sedikit banyak makan kata but this did not this tells the story that you actually faced challenge jadi kayak orang yang baca ini dia bisa aja ngerti ini sebagai oh nih orang resilience banget nih dia sambil kerja di restoran sambil juga belajar gitu ke large jadi kayak it's not that you state that you face challenge but it is terserah yang baca dia mau ngeasumsiin ini apa and by provoking the imagination part of the reader it I believe it kind of a good way to make people immerse in your essay terus kayak I worked hard and achieve I worked hard and achieve things such as contoh satu contoh dua this is a very basic sentence dan kayak kurang bridging kurang storytelling untuk membawa orang ke dalam momen gimana kalian menulis ini so I will I think abis dari contoh ini kita akan masuk ke nomor dua tentang tips and trick dalam essay writing lebih dalam I will send to powerpoint abis ini lebih dalam tentang tips and trick dalam menulis essay itu kayak gimana just listen to what I said karena disini cuma singkat banget I just don't like to write too much in the powerpoint so yang pertama of course start early one of the examples of start early adalah kalian ikut masterclass ini this masterclass right atau superclass sorry kalian ikut superclass ini dari yang pertama ketiga sampai nanti yang akhir so start early is that you give yourself some time to write and to revise the essay jadi kalian kasih waktu untuk diri kalian bukan cuma untuk nulis essay tapi juga untuk baca untuk memahamin dan untuk merevisi essay yang udah kalian tulis untuk bisa start over and over and over again I will show you some examples abis ini kenapa start early is a thing for me karena personally I have banyak banget draft waktu dulu nulis essay karena terus direvisi 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 plus yang kedua adalah find your comfort place your comfort your comfort time and your comfort mind me personally waktu dulu nulis essay itu tuh bener-bener harus sunyi-senyap I don't have anything to do so it has to be jam 2, jam 3 pagi jam segitu tuh kadang-kadang kebang atau kadang-kadang emang belum tidur tapi di jam-jam segitu baru bisa nulis essay dengan pikiran yang tenang gitu gak dengan pikiran yang bagus kayak ini tulisan gue ini kayak yang bener-bener nulis essay just you want to tell the story so you need to find a comfort place comfort time and comfort mind terus yang ketiga it is that you need to brainstorm and write down the ideas write down the ideas as in every single one of them kayak misalnya kita kan ada contoh ya pertanyaan pertama tuh kan yang kayak discuss your academic and non-academic achievements my definition of start early adalah I write every single achievement that I had waktu di kuliah waktu pertama kali masuk Ute dari pertama kali masuk Ute sampai semester berapa waktu daftar semester 6 itu I write everything and then just decide yang mana yang mau ditulis di essay yang mana yang enggak yang mana yang mau dimasukin essay yang mana yang enggak so just write down every single of your ideas first before actually writing the essay before actually writing your very first sentence for your very first number just write everything down terus kalau udah punya semua draftnya find a comfort place and then brainstorm so this is a few this is the left side gambarnya ini this is actually a screenshot from my essay page di Notion jadi dari plan tadi tuh plan tuh isi cuma poin-poin dua misalnya pernah jadi mampres terus pernah menang A pernah menang B pernah ikut organisasi A B C itu tuh ditulis di plan tulis kasar banget baru abis itu masuk first draft the first draft is even not a KBBI language it is kayak bahasa jakso kayak bahasa yang bahasa sehari-hari aja I just want to make sure I'm comfortable in writing and I know what I'm writing jadi first draft second draft third draft mungkin 4-5 tuh baru masuk bahasa Indonesia lumayan baku terus 6 seterusnya itu baru kayak bahasa Inggrisnya so the breakdown dari tadi 3 poin utama tips and trick adalah yang pertama read the questions again pertanyaan nomor 1 kan discuss your academic and non-academic achievements and stuff it is actually not only discuss your do I have a screenshot I don't really have let me share the first one kalau misalnya kita pakai contoh ini ya discuss your academic and non-academic achievements for something something most of the people would stop here discuss your academic and non-academic achievements so they would list down all of their achievements and stuff but the thing is there is actually lanjutan of the question which include the process which include the process and skills involved so I believe that is actually what they want to see the process and skills not only the achievements so read the questions again which is why reading the questions is very important and I think just because pertanyaannya sama tahun ke tahun people just kadang kelupaan gitu untuk baca pertanyaannya secara lengkap so the first one would be you need to read the questions and the second one of course write down everything tulis kasar point-point yang mau ditulis even if Indonesia is not your native language kalau bahasa native-nya bahasa Sudha bahasa Batak bahasa Jawa just write in those language just make sure you are comfortable in doing it before you going to translate it in English because English is probably not our first or second language jadi cuma yang susah jadi kayak unless you are 100% sure unless you are 100% confident unless you are 100% able to speak and write English fluently and professionally susun dulu perkata write down everything make the draft take your time terus udah di draft semua macam again baby steps susun kalau aku sendiri selain aku nyusun tadi kan ada poin-poinnya achievement 1 achievement 2 3 4 selain aku susun achievement itu I also make sure that every sentence that I wrote itu agak nyambung either satu sama lain atau akan nyambung ke nomor yang lain kayak tadi I'll be mentioned kalau di nomor 4 tentang health juga ada sedikit banyak dari nomor 1 yang I mention lagi so just make sure that the reader know that you know what you are writing yang baca tuh tau kalau kalian ini nulis emang menceritakan apa yang terjadi di kehidupan kalian and you know what you are writing gitu jadi pelan-pelan aja susun kalimat per kalimat kata per kata sebelum akhirnya nanti jadi satu paragraf terus kalau udah jadi satu paragraf disusun untuk paragraf kedua paragraf as in nomor 1 kalau nomor 1 udah kelar lanjut ke nomor 2 nomor 2 misalnya mau disusun lagi per kata per kalimat nanti kalau misalnya kalimat tadi jadi nyambung gak ya sama cerita di nomor 1 terus probably the last step would be to revise and to finalize the essay of course you might need some you might need some feedback dari someone you trust dari mungkin mentor from me or from Sean or from Kabijak or from the other awardees that you know yang ikut program mentorship di luar sana banyak banget and not only to get the feedback but you need to know why they give that feedback kayak feedbacknya apa terus kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk ngasih essay kalian di proofread sama salah satu awardee terus dia ngasih feedback if it's possible do a follow up session with them to make sure that you guys know apa sih arti feedbacknya itu dan lebih baiknya dibikin kayak gimana tapi me personally waktu itu I didn't ask a lot of feedback for my essay cuman kayak ke satu atau dua orang my mentor di Apple Academy bahkan bukan ke awardee karena I feel like I'm feeling quite confident with the essay dan that is just to make sure that the essay itself itu tuh gak keombang-ambing kesana-sini gitu karena sometimes if you ask feedbacks to too many people and there are too many hats that gives you feedback itu tuh kadang-kadang akan you will need to revise your essay over and over again just because people think A just because people think B just because the awardee of this university think A my mentor from this university think B jadi kayak kalian harus ngubah essaynya you need to stay to the tetap stay true to the original story or to the original flow that you want to that you want to tell atau to use terus I think this is one of the thing that is also important adalah waktu jaman-jaman apply dulu itu selain tadi kan I also recommend one of the book 101 101 essays they change the way you think besides that book I also like immerse myself in is there someone's microphone okay apa-apa I also like immerse myself in like one of the movies atau kayak Netflix series atau apapun yang emang menggunakan bahasa ikris jadi kayak just to make sure that kadang tuh ada kita lagi nonton so immerse yourself in the things that you find aspirations in selain misalnya tadi kalau for myself baca buku atau baca nonton film if you guys like to read like novels then it's okay read it suka suka nonton Netflix watch it suka denger musik terus baca poetic books then do it you might find some quotes some like inspirations for you to be able to finish the essay atau to make the essays lebih nendang and so oh yeah this is an example from a very rough first draft sampai ke 6 dan ini masih ke 6 first draft tuh masih kayak masih bahasa jaksel banget gitu kayak bener-bener I just write it kayak ngetik ke temen nggak kayak ngetik untuk essay karena itu masih first draft which is why it is important to start a link and to have a calm when you're writing an essay tapi di 6 draft itu udah mulai pakai bahasa Inggris udah mulai ya lumayan 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 terstukter lah gitu and this is for the essay structure kurang lebih yang pertama of course ada hook you need to start not meet you might start and end your essay with a strong hook kalau end might be a strong conclusion then I think of course nggak fokus ke hook aja ya fokus ke the whole essay structure nyambung ke nomor 2 which is connection jadi sometimes there are very there's ada essay yang hooknya tuh bagus banget kayak quotes dari tokoh A quotes dari let's say Mother Teresa quotes dari Mahatma Gandhi dari Jokowi atau dari siapapun tapi tiba-tiba isa-esanya nggak nyambung sama sekali sama quotes itu or like did not at all atau nggak sama sekali nyinggung apapun yang berkaitan dengan hook itu jadi kayak hook itu just be a hook nggak nyambung ke nggak terkoneksi dengan the essay itself you need to make a connection between not only the hook and the paragraph tapi juga the paragraph itself with another paragraph kalau untuk for me personally itu yang penting antara nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 itu harus nyambung dan nomor 1 kalimat pertama 2, 3, 4 nyambung terus concise of course nggak perlu ceritain detail about whatever happens in that number just give like one or two sentence yang ngkongklusiin soal misalnya kalian ceritain hidup kalian udah bikin aja satu atau dua kalimat yang ngkongklusiin and you guys can tell the details later when you are invited to the interview session jadi make it pack kalau bisa misalnya cari idioms yang kira-kira bisa nge-summarize yang bisa nge-summarize cerita hidup kalian for me contohnya waktu essay itu kan I'm I'm a product of a gap year jadi abis luas SMA tuh nggak langsung lanjut kuliah tapi gap year dulu terus tiba-tiba ada pandemi during the gap year there are so much things happening there are a lot of things happen I learned a lot of things I met a lot of people but I did not tell all of that in my essay I only tell that the pandemic was a silver lining to my cloud from the pandemic I learned about something jadi kayak that's one sentence yang ngehubungin antara lulus SMA gap year terus abis udah cerita tentang kuliah just that one sentence the pandemic was the silver lining to my cloud kayak pandemic tuh well as bad as it feels like we've been to pandemic tapi it's actually bring something good to me and that's what I think that's the sentence yang I mentioned juga waktu interview session kayak untuk tell more about this sentence so just make it concise gak concise banget tapi kayak I mean at least gak usah ceritain yang detail banget to the point melebihi 350 kata ok and the rest is purpose you need to have you need to have a purpose dalam menulis esai for my purpose in my esai untuk nomor 1 2, 3, 4 itu tuh to find the extraordinary in the ordinary that is my main theme to find the extraordinary in the ordinary just that one sentence terus di breakdown misalnya nomor 1 esai itu kan discuss your academic and non-academic achievements so how am I going to be an extraordinary when I'm just an ordinary student in good time nomor 2 outline your plan to engage with local and international how can I find something that is that is very meaningful di tengah if you google it the organizations here is all about party jadi how can I find something meaningful di communities yang ada di padua nomor 3 you face difficult challenge how can I be how can I face something that is extraordinary in the ordinary phases of my life that is my main theme and that is my purpose of writing my essay nomor 1, 2, 3, 4 so you need to find that first you need to find that one highlight first sebelum nanti lanjutkan nulis ke macam so I think that's all so I think that's all for me but I do have a bit of sedikit I think a bit saran juga we live in a time where the the technological breakthrough is actually marvelous it's actually so amazing to the point you can actually write the whole essay just by writing a prompt in chat GPT I do suggest it's not that I suggest you to use chat GPT fully tapi I do suggest you to use chat GPT as a friend for you to brainstorm karena sometimes like me kadang kepikiran untuk brainstorm itu gak tengah malam and I don't really have the energy untuk nge-contact one of my mentors or even nge-contact Khabijan so I just open chat GPT and I ask is this essay grammatically correct do you have any improvement for my essay so actually using chat GPT atau as simple as google translate several parts of my essay itu bener-bener pake google translate karena kalau pake chat GPT itu terlalu poetic bahasanya atau there simply not it's not the correct word jadi as simple as pake google translate start with the basic itu gak apa-apa kalau misalnya dari tadi kan draft pertama if you see draft pertama yang masih hancur amburadul ini itu cuman pake kayak google translate di indo ke inggris inggris baru abis itu pake I think I also use Quillbot if any of you know Quillbot tuh kayak it's a thing to paraphrase ini jauh sebelum chat GPT muncul tuh udah ada Quillbot and I use this a lot in my essay so I use Quillbot and then I think to close things up either chat GPT atau BART I do recommend you to use it but I did not at all recommend you to ask chat GPT or BART or any other tools to write the essay just for brainstorming tools so that's it from me thank you if you have any questions please do write in the chat or like I give to Kaby Jakun to Q&A session and good luck thank you so much Rishi for such an inspiring and very well rounded presentations I'm glad not to see your notion template again it's something fresh that you bring to the table and I'm sure everyone is happy the insight is really amazing we're gonna keep the questions up until the end so I hope you guys I hope you can stay with us up until the end nanti di akhir kita akan buat gila ne and discussions we're gonna discuss if you have something in mind bahkan gak harus diskusi mungkin curhat pun would be great because kita tiga-tiganya anak UT so it's a very grounded discussion we can have all sorts of discussion going on once again thank you so much Rishi can you guys give a big of applause for Rishi via emot boleh ada emot di sini reaction let's go all right next in line we have Sean Sean will be talking in length in a very true detail about English I'm gonna give a very brief background information jadi di Isma once again karena ini adalah program pertukaran pelajar atau mobility ke luar negeri of course tentunya salah satu komponen paling dasar yang paling krusial adalah test bahasa Inggris atau kita suka bilangnya EPT English Proficiency Test EPT itu jenisnya ada banyak bukan cuma satu ada yang paling kita gampang tahu IELTS atau TUFL tapi yang yang lagi yang lagi rising sekarang yang lagi salah satu yang paling populer di Isma adalah Duolingo English atau DET kenapa DET ini paling populer karena paling murah diantara options lainnya paling cepat hasilnya keluar testnya paling ringkas cuma sejaman aja so it's really convenience for all of you Isma first report salah satu survei yang ngebahas soal Isma kemarin ngasih tahu kalau di 2023 itu hampir 70% applicants pakai DET so it's very very major mayoritas pakai DET cuman mungkin salah satu kekurangannya DET adalah belum semua coach university pakai jadi kalian harus sangat menyesuaikan ini sama goals kalian misalnya kalian mau beberapa region di Amerika beberapa region di beberapa university di Australia beberapa region beberapa university di Europe itu belum menerima DET tapi mostly sudah menerima DET so we're gonna kita akan ngupas semuanya strateginya gimana oh by the way and I always always emphasize this DET atau EPT in general adalah salah satu kunci paling gampang untuk ngeliat kalian lolos Isma atau enggak aku udah pengalaman 2 tahunan ini ngemanage Isma di UT I can really see the pattern is very solid biasanya yang EP tingnya sekian itu udah pasti keterima bisa dibilang yang EP nya sekian kayaknya aku agak pesimis jadi kita akan bahas semuanya so Sean are you ready? oke minum minum oke let's go let's go Sean yep backgroundnya boleh matiin gak ini agak boleh banget gak apa-apa gue gak liat muka lu sorry ya nah gini lebih banyak so Sean is here to play his newest single from your favorite object yes Sean udah I'm talking too much Sean the stage is all yours you're welcome to share your own screen you have 40 to 45 minutes starting out oke halo semuanya apa kabar semua hari ini semoga sehat-sehat semua ya hope you're all doing great izin saya and share screen sebentar ya untuk apa namanya teh si dual linggo english test nah oke kita mulai dulu ya nah jadi oke sebelumnya semuanya perkenalkan nama aku Sean Shujadi Winata biasa dipanggil Sean aja boleh jadi hari ini gue bakal apa namanya perjelaskan sedikit tips-tips yang digunakan untuk mastering dual linggo english test nah kalau tes yang ini tuh saya mau go lebih in detail lagi ya soal approach untuk ngejawab soal-soal di DIT jadi kalau misalkan apa namanya kelewatan di apa mau tahu soal cara approach approach-approachnya lagi bisa lihat di superclass yang sebelumnya di kalau gak salah yang superclass yang pertama tuh ada juga nanti kalian bisa boleh nonton yang itu setelah setelah ini ya oke jadi so brief introduction of myself I'm Sean awardee of Isma Korea University 2023 aku dari Universitas Terbuka Jurusan Sosiologi nah ini ada di DIT ECO skornya 145 dan detailnya kalian bisa lihat disini ada apa namanya ada literacy comprehension conversation dan production nah jadi setiap aspek ini punya apa namanya ininya masing-masing apa aspek skill masing-masingnya kalau literacy itu reading dan writing comprehension itu reading dan listening conversation itu listening dan speaking lalu terakhir itu production itu writing dan speaking nah oke next itu gue akan menjelaskan dikit soal DIT apa itu DIT DIT itu adalah English proficiency test jadi kayak alternatif dari TOEFL dan IELTS gitu ya apa kalian kalau misalkan mau take DIT bisa langsung ke website-nya gitu bikin akun terus nanti kalian download aplikasi apa baru kalian bayar segala macam gitu baru bisa kalian bisa tes ambil tesnya sesuai requirements-nya kalian cuma butuh komputer atau laptop dengan speaker dan microphone yang berfungsi terus harus di ruangan yang ini ya yang quiet yang sunyi gitu terus sama ID card buat verifikasi identitas jadi kenapa DIT jadi pilihan untuk untuk ambil EPT-nya karena dia convenience banget setelah sesuai yang tadi dibilang sama Mas Bijak convenience ini dia bisa diambil kapan saja ini gue dulu waktu tes ini tuh jam setengah 3 pagi gitu biar lebih quiet karena salah satu persyaratannya tuh gak boleh ada suara yang bocor dari tempat lain gitu untuk DIT terus dia cost effective juga dia lebih mulai dari TOEFL dan IELTS sama dia udah diterima di berbagai universiti walaupun belum semua ya so next kita akan coba scoringnya jadi apa namanya subscoresnya ini seperti yang udah bilang tadi ada literacy production comprehension dan conversation mereka ini semua kayak ngegambung-gabungin kayak skillnya gitu jadi kayak literacy reading and writing and so on next adalah DIT sections jadi di DIT ini ada beberapa section jadi ada jenis-jenis pertanyaannya juga ya ini kita langsung ke jenis pertanyaan yang pertama ini biasanya kalau misalkan kalian dipractice akan sering ketemu pertanyaan ini duluan itu ada lesson on type waktunya 1 menit jadi ntar kalian akan dikasih kalimat misalnya the first day of work was amazing ntar kalian apa namanya kalian nanti akan harus nulis apa yang kalian bisa apa yang kalian denger jadi kalau tips dari gue soal ini begitu apa apa yang kalian dengar pertama kali itu langsung tulis terus kan ini ada 3 replay ya jadi itu yang pertama kan langsung tulis terus yang kedua itu buat ngelengkapin kalimatnya terus yang terakhir itu untuk untuk review aja gitu kalau takutnya ada yang salah segala macam gitu nah jadi kalian harus hati-hati juga disini walaupun questionnya agak simple next adalah read and select nah read and select ini main soal ini ya apa namanya vocabulary jadi kalau apa kalau ketemu pertanyaan kayak gini itu real english words nya itu gak pasti jumlahnya berapa karena dia itu kan testnya dari algoritma ya jadi ada bisa aja test apa english words nya ada yang ada yang sedikit atau misalkan sebanyak ini gitu jadi pilih aja gitu kalau kata-kata yang kalian yakin itu merupakan kata-kata bahasa kata-kata bahasa inggris yang asli gitu kalau misalkan apa kalau gak terlalu yakin kalau misalkan takut salah apa-apa juga it's okay kalau misalkan kalian gak mengisi gitu jadi misalkan disini gue contohkan sedikit ini lumber ini kan sebenarnya adalah sebuah kata di dalam bahasa inggris tapi karena gue gak apa namanya gak gak yakin ini adalah sebuah kata jadi gue gak gak isi gitu nah terus kayak ada kata-kata lain gitu seperti resiliable bentif over degresif dan multiple ini tuh kata-kata buatan jadi kalau tips gue dari sini juga selain itu adalah pelajari kata-kata dasar dan apa namanya konjungsinya dari kata-kata itu juga misalkan apa dari apa bentuk verbnya bentuk bentuk apa adjectivenya atau bentuk verbnya gitu kalian pelajari juga biar kalian lebih paham soal vocabulary yang diuji di sini nextnya adalah read and complete read and complete ini jadi kalian dapet satu passage gitu nanti kalian akan isi spelling-spellingnya gitu jadi kalau tips dari gue adalah kalian sering-sering baca kayak news articles atau misalkan kalau misalkan kalian ngerjain ini di practice sectionnya di dual English test itu kalian coba screenshot ini terus bisa misalkan dicari di apa dicari di google gitu apa soalnya ini biasanya dia ngambil dari suatu artikel gitu mungkin bisa dicari dual English English test terus dark buildings gitu biasanya suka ketemu gitu artikel aslinya jadi biar ini salah satu hack juga yang gue gunakan ketika latihan untuk ngerjain di ETE ini terus setelah itu cari research-research juga soal apa belajar vocabulary dan spelling-spellingnya juga perlu diperhatikan sama kalau ngisi ngisi ini make sure kalian perhatikan konteks ininya juga konteks konteks dari si passage-nya ini konteks dari si paragraph-nya ini mungkin apa biar itu bisa membantu kalian dalam ngisi kata-katanya ini oke next adalah read aloud read aloud ini cukup straightforward ya jadi kalian dapet text terus kalian tinggal pronounce kalau misalkan saran dari gue adalah belajar pronunciation ini bisa dari apa dari google translate aja gitu bisa misalkan ada kata-kata yang kalian yang kalian kurang tahu cara pronounce-nya kayak gimana kalian bisa minta google translate kalian type in aja di google translate gitu bahasa inggris terus ntar play yang audionya ntar bisa apa namanya bisa kalian bisa tahu cara pronounce dari kata itu nah terus apa namanya misalkan kalimat ini what does he look like jadi kalian bisa apa sesuaikan nada bicaranya dengan cara dengan bentuk kalimatnya itu misalkan ini kalimat tanya jadi kalian bisa ngomongnya kayak what does he look like gitu next-nya setelah read write or speak about the picture write or speak about the picture ini yang agak tricky ya apa namanya jadi kalau jadi kalian ini harus menjelaskan secara detail apa terhadap gambarnya gitu jadi misalkan ini yang si write to the description image below for one minute kalian bisa kalau gue sendiri jawabnya adalah ininya dulu general description terus kalian makin detail makin detail dalam apa namanya dalam satu menit itu jadi misalkan this is an image of a apa this is an image of a baseball field with a game going on the baseball field is located in the middle of the city surrounded by skyscrapers the cloud is apa namanya the cloud is dark and there are seven players there are seven players wearing white on the field and two players wearing black jadi kayak deskripsinya sedetail mungkin tapi ini dalam bentuk tulisan sedangkan yang yang satu lagi ini gambarnya adalah bentuk apa spoken gitu jadi kalau tips dari gue soal ini adalah cari deskripsikan cari detail-detail sekecil mungkin gitu yang bisa kalian taruh di apa yang bisa kalian taruh di teks atau yang bisa kalian deskripsikan secara apa secara terucap gitu secara lisan misalkan yang ini kayak ini kan banyak nih detailnya orangnya kayak pake pake topi dia sambil main harmonika pake hidung badut main gitarnya sambil megang balon juga gitu kan dia kayak contoh dia kalau misalkan kalian tau soal gitar gitu kalian bisa bilang dia mainin kunci apa gitu pokoknya be as detailed as possible sih simply kalau misalkan soal apa namanya pertanyaan-pertanyaan ini nextnya adalah read and write gitu read and write itu basically kalian ada struktur harus menulis secara terstruktur jadi kalau gue sendiri nulisnya adalah poin penting dari itunya poin penting dari pertanyaannya gitu kayak misalkan think of the most interesting news interview you have ever seen what was it about gitu terus kayak di kalimat pertanya itu eh sorry di kalimat pertanya itu di kalimat pertamanya gue bilang kayak nature string interview i recently got hooked on is from citrocon stronger known as two dan itu kalimat statement ya gitu yang jawab si pertanyaan itu terus next partnya itu kayak mungkin dua tiga kalimat selanjutnya adalah kayak kita kasih reasoningnya reasoning dari apa reasoning dari statement di kalimat pertama itu kayak argumen kita atau reasoning kita terhadap statement itu baru terakhir itu ditutup dengan kayak conclusion atau pergasahan ulang lah soal argumen poin utama yang kita sampaikan tadi oke jadi nextnya itu adalah read dan speak basically dengan ini yang sama ya terus kayak be as detailed as possible juga basically ya apa semua pertanyaan-pertanyaan ini menuntut sangat menuntut apa semakin detail jawaban dan terstruktur jawaban kalian itu jadi semakin bagus jadi kayak misalkan di bawah ini talk about your favorite restaurant yang penting adalah semua jawaban ini semua pertanyaan ini terjawab gitu jadi kayak kalau tips dari gue soal untuk jawab pertanyaan ini adalah ya simply jawab pertanyaannya berdasarkan struktur yang ada di sini apa yang ditanyakan gitu kayak misalkan gue mau bilang gitu restoran favorit gue ada my favorite restaurant it's called Hansot it's located near Korea University and the type of food it serves is rice bowls and then ramen donkatsu bento and so on and so on terus kayak gue bisa bilang kayak I usually go there like over 5 times a week terus kayak kalian bisa bilang lagi apa pokoknya kalian bisa panjangin di why is it your favorite gitu terus kayak kalian bisa bilang juga gitu what do you usually order apa segala macem pokoknya kayak jawab sesuai dengan struktur pertanyaannya ini secara berurutan dan again be as detailed as possible nextnya adalah listen and speak ini kayak apa namanya listen and write yang tadi ya yang pertama eh tapi ini kayaknya salah deh screenshotnya soal ini belum salah naruh screenshot jadi listen and speak itu kayak apa sih namanya kayak yang tadi itu kayak ini cuman promptnya itu dia spoken jadi nanti akan ada promptnya itu kalian bisa ngulang beberapa kali dalam waktu kalau gak salah dikasih waktu 30 detik buat dengerin promptnya terus dikasih 90 detik untuk apa namanya untuk ininya ya untuk ngomongin apa ngomongin soal apa yang ditanya oleh promptnya itu again tips untuk menjawab yang ini adalah untuk hati-hati dalam dengerin si promptnya ini kayak make sure kalian take your time pokoknya take your time aja untuk memahami si prompt ini gitu kayak kalau misalkan perlu diulang itu kayak ulang seperlunya nanti begitu apa begitu si 90 detik ini untuk menjawab udah mulai kalian bisa jawab dengan struktur yang sama tadi apa jadi kayak main point terus argumen dan kesimpulan gitu basically seperti itu nextnya adalah ada ini ada ini juga interactive reading nanti interactive reading itu ada ini kayak soal bahasa inggris kalau misalkan di SMA suka ada apa sih namanya kalau gue dulu ya suka ada kayak suruh ngelengkapin paragraf gitu jadi disini nah jadi disini tuh ada paragraf yang perlu di iniin apa yang dilekapin pakai kata-kata kata-katanya gitu jadi kalau misalkan ini tipsnya sih kayak choose the words that you think make sense aja gitu apa dan pastinya dengan gramatik grammar yang tepat penggunaannya gitu sebenarnya kayak gak terlalu banyak sih tips dari apa gak terlalu rumit ya tips dari gue soal hal ini kayak basically cuma pakai apa logika aja gitu dalam jawabnya sama ini sama pelajari vocabulary lagi dan arti-artinya gitu mungkin kalian bisa pakai bantuan dari tesaurus untuk pahamin sinonim-sinonim dari kata-kata itu jadi mungkin kayak untuk kalian atau apa untuk kata-kata yang kalian kurang familiar gitu kalian bisa kalian bisa paham artinya dari menggunakan kata-kata lain yang kalian lebih familiar artinya gitu jadi ini kan ya basically tinggal pilih kata-kata yang tepat untuk ininya ya untuk ngelengkapi paragrafnya nextnya adalah ini pakai apa namanya ini ngelengkapi ngisi dengan kalimat kalimat yang bisa nyambungin paragraf satu dengan paragraf selanjutnya gitu jadi ini kan ini kan soal human resource consultant gitu kan terus apa namanya di akhir paragraf selanjutnya itu ada kalimat baru jadi kalian ini ini milih option yang paling nyambung lah basically dari ini ya untuk nyambung paling nyambung ke kalimat si ini ya basically sama lagi ini yang pakai apa intinya pakai logika juga ya jadi biar apa tohnya pilih whatever choose whatever makes the most sense gitu dan selanjutnya adalah suruh highlight ini kita disuruh highlight ada ada pertanyaan ini pokoknya kalau misalkan tips dari gue untuk ini gak usah di iniin seluruh apa namanya gak usah di iniin kayak lebih dari satu kalimat gak usah di highlight lebih dari satu kalimat kalau misalkan apa namanya gak nyampe satu kalimat gitu itu juga gak apa-apa gitu tapi yang penting kayak jangan highlight terlalu banyak tapi jangan highlight terlalu sedikit juga gitu yang penting kayak ini bisa menjawab apa yang dipertanyakan nextnya adalah ini ide yang kita nyuruh disuruh pilih apa ya inti dari si passage ini jadi ini basically kalian cari option yang paling cocok untuk menyimpulkan semua ini gitu again apa namanya choose the idea the idea that makes the most sense nextnya adalah the best title for the passage ini ini kan mostly ngomongin HRD ya human resource development jadi apa namanya mostly ngomongin human resource development so it makes the most sense to choose this answer which is the human resources development oke jadi again the tips is to choose the answer that you think makes the most sense nextnya adalah interactive reading dan summary jadi kalian akan dikasih prompt basically role playing gitu sebagai apa namanya kalian akan dikasih peran gitu dalam promptnya gini kalian akan jawab sesuai dengan apa sesuai dengan sesuai dengan promptnya gitu dalam conversation ini jadi kalian akan dapat apa kalian akan ngebuka ininya apa ngebuka percakapannya gitu ya sesuai dengan konteks si promptnya ini terus kalian akan dapat ini ya dapat balesan dari si lawan bicaranya tapi kan ini tulisan dalam bentuk tulisannya kalau misalkan di apa namanya kalau misalkan yang versi terbarunya itu dia pakai audio jadi kalian harus tapi apa harus teliti dalam ngedengerin apa listeningnya jadi itu cuma bisa diulang sekali so tips dari gue adalah fokus pastinya terus fokus terus jangan apa namanya jangan jauh-jauh dari promptnya gitu habis itu kayak apa namanya sih setiap kali kalian denger si jawaban dari si lawan bicaranya ini coba di hubungkan lagi dengan prompt apa konteks dari promptnya ini biar kalian bisa jawab sesuai dengan promptnya ini dengan kalimat yang benar gitu tapi jangan lupa untuk ngingat-ngingat juga jawabannya karena pasti setelah si conversation ini akan ada akan disuruh kesimpulan gitu jadi kesimpulan itu kesimpulannya itu pasti apa namanya kesimpulannya intinya tulis poin-poin pentingnya aja gitu karena kan kalian cuma punya 75 detik jadi kayak sebelum kalian pencet next dari yang sini make sure kalian ingat-ingat dulu jadi jangan buru-buru gitu ya take your time habis itu di yang selanjutnya summarize-nya secara singkat aja gitu yang seperlunya aja sebanyak sebanyak mungkin tapi semua poin-poin dan inti dari apa yang informasi yang kalian dapat dari conversation itu terjawab disini semua terus tips gue lagi adalah belajar mengetik dengan cepat gitu kayak tes apa tes kecepatan mengetik kalian gitu apa di di internet banyak kayak apa latihan-latihan buat ketikan-ketikan gitu biar apa biar apa semakin cepat ngetiknya semakin cepat selesainya jadi kayak it saves more time for you nextnya adalah read and write gitu jadi ada apa namanya ada prompt ini ada prompt pertanyaan ini again ininya cara jawabnya sama kayak sama kayak tadi gitu ya apa sih kayak yang sebelumnya gitu strukturnya adalah poin terus argument and reasoning baru penegasan ulang and conclusion gitu disini gue ngomongin soal apa soal show tentang hot wheels gitu nah basically tips gue cuma itu sih tadi sebenernya kayak apa strukturin paragraf kalian kayak poin utama terus reasoning and argument and conclusion so next adalah read then speak ini sama juga sih kayak sebelumnya pokoknya kalau yang writing dan speaking itu kalian terstruktur aja jawabnya apa sih namanya use information that you know gitu karena biar terstruktur juga jawabnya jadi ya sebenernya kayak apa namanya kalau kalian ngarang dikit juga gak apa-apa gitu yang penting jawabannya tetap terstruktur next adalah scoringnya dan apa namanya frekuensi ininya ya sorry ini bukan scoring tapi frekuensi ininya apa pertanyaannya muncul gitu di read and complete apa as you can see disini apa read and complete dan reading dan listening ini ada 4-6 kali terus kayak ada writing about the photo ada beberapa kalimat yang description apa description scene photo terus kayak read and write read and speak listen and speak terus ada speaking sample terus yang interactive reading tadi ini bisa di screenshot ini seginilah kira-kira apa pembagian pertanyaannya tergantung dari algoritmanya buat kalian ini dapet tes gimana nextnya adalah kayak general kita akan melanjut ke general tips dikit ya jadi kalau untuk listening tips itu kalian konsumsi konten berbahasa inggris sebanyak-banyaknya gitu kalau personally buat gue itu adalah gue sering main game yang dialog-dialognya bahasa inggris jadi kayak gue kebiasaan gitu jadi gue paham apa kayak bahasa inggris itu sebenarnya banyakan dari game atau film atau apa gitu dengerin podcast yang bahasa inggris kayak pokoknya consume as much english content as possible gitu terus kalau misalkan kalian nonton film gitu kayak usahain subtitlenya bahasa inggris gitu terus kayak perhatiin mereka cara pronounce kata-katanya kayak gimana gitu dan segala macamnya gitu nah terus kayak apa namanya coba di di repeat gitu apa yang kalian denger biar pelafalannya kalian bisa juga as shown by this learn pronunciations and spellings juga gitu nextnya adalah set motor kecemat speaking tips yaitu use english in daily life gitu gak apa-apa kalau misalkan bahasa inggris kalian apa agak masih agak berantakan gitu soalnya kayak hal tersusah dari belajar suatu bahasa adalah gaining confidence gitu begitu kalian punya begitu kalian percaya diri dalam apa namanya dalam ngomong bahasa inggris ngomong bahasa asing gitu kalau begitu kalian percaya diri kalian akan apa namanya kalian akan ngasih wah kok gue bisa gitu soalnya kita tuh sering takut di judge orang lain gitu kalau misalkan kayak kita coba bahasa inggris dalam sehari-hari orang-orang tuh suka bilang kayak eh so inggris lo gitu dan segala macamnya gitu tapi kayak tapi kayak cuek aja gitu loh coba aja apa use english in your life kayak ngomong sama temen kalian chatting sama temen kalian juga gak apa-apa tapi kalau misalkan untuk speaking specifically hal yang paling ampuh buat gue adalah ngomong sendiri gitu misalkan kayak gue suka ngebayangin diri gue ngomong di podcast gitu ya kayak atau kayak ngedebatin and rotated dan segala macam ya gue suka ngayal kalau diri apa put yourself in a position where you speak gitu where you speak kayak mungkin kalian ngayal kayak ngasih pidato di PBB atau segala macamnya gitu lah bebas intinya kalau apa try talking by yourself gitu coba ngomong sendiri terus kayak practice structure answers juga gitu kayak apa pokoknya main point argument conclusion gitu jadi perhatikan apa namanya intonasi-intonasi kalian gitu kalian bisa belajar dari dari pidato-pidato speech-speech orang lain gitu dalam menjelaskan dalam mereka ngomongnya itu kayak gimana gitu biar terkesan kalau kalian itu lebih rapih gitu dalam menjelaskannya terus again learn the pronunciation sign spellings biar lebih enak gitu ngomongnya and then reading reading ini yang penting kalian adalah teliti dan teliti dan dalam memahami si bacaan kalian ini jangan lupa pahami konteks dari apa yang kalian baca dan biar kalian bisa ngejawab apa yang perlu dijawab gitu again learn vocabulary and spellings jadi biar kalian bisa apa namanya kalian bisa paham gitu kalau misalkan ada kata-kata yang belum familiar next adalah writing tips itu again apa strukturnya adalah main point argument conclusion stay relevant to the topic gitu jangan terlalu apa terlalu jangan terlalu melenceng dari topiknya gitu habis itu kayak ini kan waktu terbatas ya kayak tulis sebanyak dan se koheren se koheren mungkin dan kalau misalkan kalian apa pakai adjective gitu jangan pakai vary coba ganti kalimat-kalimat lain yang apa yang bisa apa menggabarkan suatu itu apa adjective-nya gitu ya tapi tanpa vary biar apa karena kata-kata ini sering jadi turn off buat orang apa buat orang yang menilai bahasa inggris orang lain gitu terus check grammar ini ketelitian ini penting banget jadi pokoknya hati-hati aja kalau writing itu yang penting teliti dan apa kalian harus bisa ngetik dengan cepat gitu biar save time juga biar kalian gak terburu-buru di akhir dan panik dan segala macemnya gitu habis itu again learn vocabulary and spelling ini sangat penting untuk semua aspek baik itu reading speaking apa reading speaking writing dan listening ini vocabulary spelling pronunciation ini paling penting banget terus ya general tips dalam menghadapi ininya ya dalam menghadapi si DET ini ini adalah pertama tenang dulu dan compose gitu terus siap-siap apa requirement-nya ready apa kayak kalian make sure kalian gak pake apa gak pake headphones atau earphones gitu terus make sure speaker kalian berfungsi atau microphone kalian berfungsi soalnya pengalaman gue itu waktu itu microphone gue gak ke-detect di ininya jadi gue harus ngurang tesnya lagi gitu jadi sama internetnya juga gitu gue pernah ini gue kan pernah tes tiga kali dua kalinya itu gagal karena yang pertama microphonenya gak ke-detect yang kedua itu karena internet gue tiba-tiba mati gitu jadi tolong banget ini dipersiapkan karena sangat krusial dan DET ini bisa sangat mudah untuk invalid gitu jadi make sure kalian sehati-hati mungkin jangan sampai ngeliri keluar kamera segala macem gitu terus pokoknya pake waktu kalian sebaik mungkin jangan terlalu buru-buru tapi jangan terlalu nyantai juga dan yang terakhir adalah be confident pokoknya kayak datang kerjakan lupakan itu adalah waktu gue ketika ngerjain si journal tips sorry ngerjain si dual lingua english test ini jadi nextnya adalah kayak recommendation gue untuk belajar DET lebih in-depth lagi ya ini kalau gue ini waktu preparation ini gue nonton channel youtube-nya beliau ini si teacher look ini sangat membantu banget dia lengkap semua aspek dual lingua english test ini dia nge-cover juga baik dari reading writing speaking dan segala macemnya itu even sampai pertanyaan-pertanyaan ini cara ngejawabnya gitu itu yang apa yang lebih jauh lebih detail lagi dan beserta penjelasan dia kenapa dijawabnya begini gitu ini ada di channel youtube-nya beliau gitu jadi ya so that's it for me thank you and good luck on your DET bisa kembali ke mas bijak ya thank you thank you so much Sean all done all done all done all right thank you so much wonderful material what I like from you is very grounded just like what Richard did you start very low start very basic start very grounded so that everyone can hear you everyone can understand you then you go up some tips tipsnya I really like when you when you included peri daily peri regular tips on to use to learn English via games kalau via kalau dari cara mungkin via musics try to use it everyday and so on and so on that's very crucial so everyone can learn English once again thank you so much Sean for such well-rounded information can everyone give a round of applause for Sean thank you for the opportunity nice all right oh six club seven eight nine club oh damn everyone was on all right everyone two of the speakers are done udah ngobrol semuanya udah memaparkan materi semuanya now it's the long waited session for you guys which is the question and answers you guys are welcome to ask in any way boleh via chat boleh banget via ngobrol juga boleh banget once again thanks you Ray sudah langsung Ray-san boleh banget via chat boleh banget via comment eh sorry via Ray-san nanti kita akan coba bahas semuanya the questions can be can be directed to anyone boleh ke Richie boleh ke Sean boleh terkait apapun itu kalau mungkin masih ada yang bingung terkait pendaftaran Isma I would love to help to answer too so yeah welcome ayo siapa yang mau nanya hi Ray go on please please kasih tahu your name your UPBJJ and shoot with questions yeah hello everyone good night well first off my name is Rayan Zulkarnin Aramani but most people call me Ray aku dari UPBJJ Bogor semester 3 jurusan Sustent Informasi aku mau nanya ke Rich Mpon about essay hello cari Rich Mpon will you share you're here with me oh he's eating all right sure no worry go on okay so the question is are we limited when we want to mention our achievement you know like can we mention mention our achievements in high school or are we just going to mention the achievement that we have in university thank you oh okay langsung jawab atau gimana nih kak Bicok okay so for the achievement it is better if you can can put the latest achievements or if it's not the latest it is the most prestigious achievement that you've ever had mau itu di high school kah if it's still if it's still one of your most sorry if it's still one of your most prestigious achievements then just put it yang penting tuh bisa ceritain gimana prosesnya bisa dapat achievement itu let me drink karena ini abis nelen banget one moment oke so yeah jadi yang penting itu achievement nya adalah if it's not the latest it is the most prestigious that you've ever had and if it contributes a lot to shape you to who you are right now then it is definitely recommended for you to put that achievement walaupun itu cuman di let's say walaupun itu cuman di SMA tapi biasanya sih kalau misalnya apply beasiswa or like any other thing that requires you to put achievements mostly they expect you to put achievements you had in college tapi kalau emang pas SMA itu mungkin OSN atau kayak jombore in kamuka it's okay to put you're able to tell the story of how you get that achievement the process and the skills you learned it is totally okay thank you so much kak Richie appreciate it thank you Ray hope it helps Ray thank you so much hope everyone receive an insight for that too ada lagi mau Reza boleh sebelum kita jump in ke chatbox tadi ada yang sempet Reza alright I guess let's jump to the chat already ini masih ke Richie Kakak prepare ISMA dari semester berapa dan apakah pas program MBKM fokus lolos ISMA saja I don't really understand the second question but yeah you can answer the first one prepare dari kakak dari sejak infosession kabijak I did I know ISMA from that session jadi waktu itu I forgot when I think awal tahun kayak gini juga gak sih jadi waktu itu kakak bijak tuh ada isma ada kayak infosession isma gitu and I joined the session karena direkomend sama kak prodi or like the broadcast messages went through in our prodi whatsapp group jadi ikut terus dari situ udah tau isma so i think dari semester berapa ya kemarin tuh 6 6 awal yep how about you Sean kalau prepare soal isma sih waktu itu kayak pokoknya pas terbukanya pendaftaran tuh langsung dipersiapkan gitu itu gak agak gak recommended sih karena kayak last minute banget tapi gue tau awal tau isma tuh sebenernya tahun 2022 jadi tapi kan gak apa tapi gak gak jadi daftar karena ada permasalahan administrasi gitu yang untungnya tahun 2023 itu jauh lebih mudah gitu ngurusnya di UT jadi apa karena udah tau apa yang diperlukan tahun 2022 jadi 2023 itu kayak ngurusnya lebih gampang gitu loh ya itu aja sih terima kasih banyak Sean dan Richie untuk aku sama sama aku tahu Isma hanya 2 bulan sebelum aplikasi terbuka yang kembali 2021 2022 jadi waktu itu pendaftaran Isma ada di Februarian aku tahu Isma dari Desember baru kita kawal riset nyapin surat dan so so jadi bisa memberi you background information untuk prepare tadi ada yang ngereset I'm sorry tadi kita lagi ngobrol boleh ngereset lagi mungkin tadi Mohamad Mohamad Rizki yes nice please shoot Mohamad Rizki suaramu agak kecil oh agak kecil nice it's better now oke perkenalkan nama saya Mohamad Rizki Rahman saya dari PBCJ Padang sekarang saya menempuh jurusan sastra inggris bidang minat penerjemahan nah yang jadi pertanyaan saya adalah apakah setiap universitas itu memiliki standar nilai yang berbeda untuk misalnya tes IELTS atau apa tadi DET gitu apakah ada perbedaan di setiap universitas thank you thank you Rizki this is a very straightforward question yes Sean will you help me out nunjukin website resminya Isma hold on hold on sebentar apa namanya yep sambil Sean buka website resminya Isma aku intro sedikit ada persyaratan untuk beda-beda tiap universitas you can check it di website resminya Isma isma.kemenikbo.go.id check host university list boleh di klik itu ada bahkan ada jumlah pendaftarnya jumlah nilainya berapa aja yang keterima di sana so you can adjust to that misalnya oke aku punya nilai sekian kira-kira kalau ke universitas masuk gak ya kamu bisa adjust itu kamu bisa mempertimbangkan itu aku selalu bilang proses seleksi Isma ini mirip kayak SBM PTN atau UTBK jadi ada proses rasionalisasi di situ misalnya kayak oh kayaknya UI di jurusan A ini agak tinggi agak ketinggian nih sama nilai gue nilai gue kayaknya belum aman so it's pretty much that with Isma tapi dengan Isma itu dengan nilai IPT dan dengan GPA dengan IPK kalian so you can adjust to that nah ini udah share screen ya ya oke sebentar ini di ini dulu ya oke ini contohnya ini ada University of Liverpool gitu dia requirementnya adalah nih dia IELTS nya minimal 7 TOEFL minimal 100 dan kampus ini gak nerima dual lingkung english test gitu biasanya negara-negara yang english speaking country itu mereka gak nerima dual lingkung english test biasanya universitas di Amerika di UK di Kanada atau di Australia biasanya mereka gak nerima dual lingkung english test gitu tapi mungkin tahun ini bisa berubah gitu misalkan ini di padua nih kampusnya Ritchie apa ada minimum requirements masanya beda-beda lah tiap kampus jadi ini 6 TOEFL nya 78 dual lingkung nya minimal 100 gitu atau ini di Australia apa Monash University terus kayak ini ada juga ya yang apa kan ada subscore-subscore nya nih tiap english proficiency stats apa test gitu misalkan misalkan dia IELTS minimal 6,5 tapi nilai subscore nya gak ada yang boleh dibawah 6 atau dual lingkung list test nya minimal 125 tapi apa subscore nya gak ada yang boleh dibawah apa gak ada yang boleh dibawah 115 gitu and so on kayak Korea University ini kampusku kemarin ini requirements nya ada 6 di IELTS 78 di TOEFL atau 100 di dual lingkung gue english test tapi ini kayak 6 6 di IELTS 78 di TOEFL dan 100 di dual lingkung di DIT ini banyak ditemukan di kampus-kampus yang ditawarkan Ismani terus sama Yale University ini yang paling ini yang paling tinggi rank nya sekarang untuk di tahun 2003 dia IELTS minimal 7 TOEFL minimal 100 dan DIT minimal 120 Sean boleh lihat statistic on intake nya gak sudah dibahas oh statistic on intake kalau Yale nih kalau di Yale tahun ini tuh mereka ini aplikansi segini bisa dilihat sendiri ada apa ranging dari 95 sampai 150 dan awarding nya yang diterima ini yang TOEFL IBT score nya yang diterima tahun 108 IELTS nya diterima yang paling kecil 7 paling tinggi 8,5 dan DIT paling kecil dia 130 paling tinggi 150 kalau misalkan di KU kampus ini ini angkatannya mas bijak nih 2022 TOEFL nya gak ada yang pake TOEFL IELTS nya 8 paling tinggi paling rendah terus yang pake DIT paling kecil 135 yang paling gede 150 kalau angkatanku ini ada 40 mahasiswa di IELTS nya paling kecil 7,5 paling gede 8 dan DIT nya paling kecil 130 yang paling gede 160 siapa siapa Jir yang DIT nya 160 wah gak tau jago banget my highlight adalah bedain requirement sama intake ini perlu diketahui sama-sama bahkan aku udah tulis di website kita di slutac.id slash isma2024 mungkin requirement nya 100 mungkin requirement nya 100 tapi selection rate nya mungkin gak 100 selection rate tadi intake nya di 130 135 jadi bukan cuman kayak oh gue udah 100 nih pasti gue dapet KU oh 100 nih gue udah dapet Yale misalnya itu cuman boundaries nya aja barrier to entry atau persyaratan administratif untuk daftar isma untuk daftar ke universitas tersebut tapi lo harus juga ngeliat selection nya kalau 100 ya tentu saja gak survive di KU misalnya tadi karena minimalnya 135 jadi itu harus kalian pertimbangkan sekali and once again gak capek-capek ngingetin kalau DIT IPK dan lain-lain itu bisa jadi salah satu indikator paling gampang untuk kalian masuk Rizky hope that helps please do your research nanti kamu bisa lihat lagi di website nya Isma ya terima kasih Kak thank you so much Stresti come on go on aku mau nanya dua pertanyaan boleh langsung dua-duanya apa satu-satu dua shoot dua boleh deh supaya cepat perkenalkan aku Stresti dari UPBJJ Bandung mau bertanya kalau beberapa dari host university kan gak boleh ada TB atau TBC itu kan tulisannya never had berarti kan gak pernah ya tapi waktu aku TK tuh pernah kena flag hitam dan itu kan namanya TB tapi udah tes sih kemarin cuma kayak udah bersih total gitu kayak boleh gak sih aku coba dulu apply atau kayak better not dan buat pertanyaan kedua aku kan sekarang masuk semester 6 jadi dan aku pun sempet gap year setahun kalau misalnya kayak emang gak ada pengalaman sedikit pun kayak volunteering event itu gak ada apakah itu jadi kemungkinan gak bisa masuk itu aja Rijishan gue mau quickly answer yang nomor 2 dulu please because I have this experience when I apply for ISMA I have zero experience in student organizations aku gak pernah ikut lomba sama sekali aku gak punya award sama sekali I'm basically a homesick person I never went out everywhere gak punya teman UT sama sekali I literally have zero experience on that kind of thing so you don't have to worry about that jangan nyerah dulu jangan pesimis dulu you just go for it everything will be okay ada yang mau nambahin mungkin nomor 1 nomor 2 questions sorry kalau buat di SI nya nanti cara make 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 ourselves better nya gimana ya kalau emang non achievement sama sekali itu Rijish yang jawab thank you Sean you might want to answer I will close with number 1 and number 2 kalau ada mau tambahin Sean kalau untuk itu ya apa sih namanya fokus more on apa namanya fokus more on your interest gitu loh apa yang apa apa yang kamu bisa apa namanya yang kamu suka gitu dan apa on your interest and how can you apa sih namanya how can you apply that during isma gitu kayak misalkan aku nih juga mirip-mirip lah sama mas bijak nih kayak apa di UT gak punya temen gak pernah apa sebelum isma tuh gak punya temen gak pernah ikut organisasi apa segala macem gitu tapi waktu di SI itu aku nulis kalau misalkan aku pengen apa namanya pengen pengen Isma ini untuk apa sebagai saran aku untuk promosi musik gitu promosi musik gitu jadi kayak pick an interest of yours gitu kayak pick an interest of yours terus kayak apa use that to apa untuk jadikan sebuah value dari diri kamu gitu apa yang kamu bisa apa apa yang kamu pelajari dari interestmu itu dan yang bisa di apa yang dicocokkan dengan visi-visi Isma gitu kayak gitu mungkin itu aja dari ku ada mungkin bisa ditambah oleh Richie atau mas bijak lagi oke jadi untuk nomor 1 gak it is immediate no very bluntly no kalau emang udah ada riwayatb walaupun itu dari TK it's a no even though you're administratively maybe pass the seleksi berkas when you have to apply salah satu yang ketat banget itu adalah Rusia one of the Russian awardees because I'm in Europe so I know one of the Russian awardees itu did not really tell his history or her or they about having a TBE jadi walaupun mereka dulu pernah kena tapi abis itu sekarang gak dan udah sehat but when they really do the medical checkup itu ditolak jadi dia gak jadi pergi ke Rusia dipindahin berkas segala macam administrasinya ke Malaysia or I think Asia so it is an immediate no kalau emang udah dari WTB penyakit yang emang ditulis gak ada atau gak pernah karena jangan coba-coba boleh kalau ada kesehatan karena ini kaitannya bukan sama berkas Isma but maybe dengan medical checkup or anything yang relates to your host country dan itu sangat-sangat ketat especially karena kita paspornya lemah banget terus yang kalau yang nomor 2 about the SI you need to know more about yourself ini gak bisa dijawab in like 5 10 even an hour karena you will probably need to summarize everything of your life in like that sentence jadi kayak harus nulis udah dapat apa-apa selama gap year ngapain aja terus disitu dicocok-cocokin connecting the dots sampai itu bisa jadi satu story yang worth to write in your essay so it's not a really it's not a question that can be answered here maybe tapi kalau misalnya nanti udah ada you reflect maybe you need to reflect a bit supaya kayak bisa tahu nanti mau nulis apa di essay gitu i want to add up a bit on number 2 especially because i receive this question a lot tentang temen-temen yang belum punya pengalaman organisasi mahasiswa belum punya pengalaman lomba and so on and so forth and i want really want to answer this karena i have the same thing i go to the exact same things tapi aku mau coba buka sedikit pemikiran kamu pertama jangan lupa kalau kegagalan itu juga cerita yang sangat menarik kegagalan-gagalan itu juga punya value yang sangat luar biasa in my essays aku cerita kalau aku pernah gagal diterima di lima universitas negeri aku pernah aku cerita kalau aku gagal diterima ke sekolah kedinasan impianku pada saat itu which is truly desperate desperate time for me i went through a major major depression so i tell that i tell my stories and how to overcome how i overcome it so it's all about connecting your values about showing your values showing your struggles gak usah menang lomba something gak usah volunteering something it's about you finding your story it's about you finding your interest it's about you finding your passions what do you do to showcase it apa yang kamu lakukan untuk mencapai itu apa yang kamu lakukan untuk menemukan cara itu it's always there's always a story behind it so don't worry about about the scores atau pencapaian something-something yang bergelimang tapi focus on your story on your voice that would be my best 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 advice for you so hope that answers trust me good luck terus misal tadi sudah sempat ada tb i do agree with richie it's really better to apply mungkin sektenegara-negara yang gak ada restrictions itu it would be much safer then it will be much straightforward for you good luck okay thank you ada lagi yang mau raysan oh farhana thank you so much shoot boleh langsung halo kak selamat malam sebelumnya perkenalkan aku farhana ikan kolminana aku dari upbjj jakarta jurusan manajemen sebelumnya aku mau tanya jadi aku sempat join telegramnya untuk isma kak nah disitu ada pertanyaan kalau misalnya nanti kita udah milih host university terus kan itu ada kursenya kak nah kursenya itu gak bisa related sama jurusan yang kita ambil gitu tapi kebanyakan yang aku research dari universitinya itu mostly yang kursenya dikasih itu related to manajemen gitu loh kak jadi aku agak sedikit bingung karena kan kalau misalnya itu beneran gak bisa selaras gitu sama jurusanku berarti kan ada beberapa apa aku harus memilih beberapa kampus lagi gitu kan mungkin itu sama satu lagi aku boleh tanya untuk tips and trick untuk kita milih host university selain dari pilihan yang kita mau dulu terus kira-kira menurut kakak apa aja gitu terima kasih banyak kakak thank you so much nana it's a very technical and great question i love specific questions like this this is the really question that you need to ask this is something that i really like you can answer the administrative thing dulu i'm gonna go through a very specific administrative thing first so yes memang isma ini kan dibuat untuk salah satunya enriching your knowledge and isma really put this into perspective mereka ngasihnya nyantumin di di pitch deck nya di peraturannya kalau memang isma sangat fokus ke multidisciplinary courses tujuannya adalah supaya kalian bisa unlock your mind lebih gede lagi pemikirannya ketika aku jadi pemerintahan maka aku ambil kursus di isma yang business related psychology related social related dan waktu itu di region ku di korea sama region coordinator ku itu sangat strict soal itu bahkan di review satu persatu coursesnya kalau misalnya ada yang mirip sama ilmu pemerintahan itu langsung di cut semuanya gak boleh ada yang mirip sama sekali harus non-linear harus berbeda sama home university tapi what I heard this is a very flexible this is a very great discussion topics karena ada yang strict seperti itu tapi ternyata ada juga yang loose yang gak terlalu harus gimana-gimana so regarding course picking this is really this is really delicate tapi kalau from my own advice kalau bisa non-linear mungkin of course that will be much safer that will be interesting for you guys to learn that too I think there is no strict administrative restrictions regarding course picking gak ada yang kayak wajib non-linear gitu tapi memang agak flexible dan harus kita bahas case per case gitu from my perspective gitu menurut sama Ricky gimana oke mau jawab soal perihal course tadi tapi based on experience aja ya jadi kalau di Korea itu sama kayak mas bijak juga kami itu di bener-bener di check check in satu-satu gitu loh cuman karena di Korea itu untuk registrasi mata kuliahnya itu juga kan rebutan ya rebutan kayak sampai orang bela-belain ke warnet gitu cuma buat ngandelin internet kencangnya biar bisa cepet-cepetan daftar course ini yang sama dosennya ini gitu dan itu walaupun kita apa namanya walaupun udah ada course yang disetujui apa kita udah ada course final listnya nih final listnya tapi pahit-pahitnya gitu lah amit-amitnya kan ya gak dapet gitu jadi waktu case gue waktu itu tuh apa namanya masih apa jadi waktu itu sampai hamin 12 jam penutupan registrasi course itu masih apa cuma punya 3 matkul gitu dan kurang 1 matkul lagi apa itu kan tiga-tiga tapi syukur tiga-tiganya dapet yang gak linear gitu apa yang non-linear tapi karena terpaksa gitu ya dalam kondisi terpaksa itu aku tuh waktu itu daftar kelas kan aku ini jurusan sosiologi ya aku waktu itu daftar kelas environmental sociology yang apa yang sebenarnya linear gitu dari matkul cuman kan itu cuman kan itu ya namanya juga darah ruat gitu jadi kayak koordinator kami waktu itu Boreda ngomong kayak yaudahlah mau gimana lagi gitu daripada gak dapet matkul kan ya kayak apa sebenarnya untuk mata kuliah non-linear itu sangat disarankan tapi kalau misalkan udah terpaksa yaudah gitu gak apa-apa udah paling itu aja sih kalau input dariku thank you ada second question siapa ya aku agak lupa maaf itu kak tips and trick untuk pilih universitas Richie would you please jamona kalau for me personally milihnya itu dari yang durasinya paling lama terus kursusnya sesuai atau enggak so I list down Hosh University durasinya itu lama banget di Itali semua yang rata-rata itu di Itali terus yang kursusnya paling menarik yang kursusnya at least in line atau masih sesuai sama ketertarikan jadi kayak dari situ sih sama udah misalnya itu udah ada kan udah ada itu berarti list-list Hosh University bikin juga target pakai DIT misalnya kalau mau pakai DIT jadi kayak do pay attention ke yang tadi sempat di-share sama Kak Bijak sama-san kayak intakes-nya statistiknya itu berapa kalau kursusnya aku nulis kayak misalnya kalau DIT-nya nilainya 145-135 berarti akan pilih Hosh Uni ini tapi kalau lebih tinggi misalnya 150-155 yaudah coba lebih jauh lagi ke US gitu and when I got 145 for my mau tambah juga kalau aku sih waktu itu milihnya berdasarkan strateginya berdasarkan kayak convenience jadi aku milih dua-duanya Korea karena dua-duanya paling banyak acceptancenya jadi waktu angkatannya Mas Bijak Hanyang sama Korea University kuotanya 50 orang each gitu terus tahun ini itu waktu Isma kemarin itu tahun angkatan 2023 itu jadi 40 each tapi masih banyak lah untuk 40 itu jadi aku itu berdasarkan jumlah kuotanya gitu terus kayak considering ada consideration tambahan kayak misalkan ada di apa namanya di kampus baik Hanyang Antak Korea aku punya temen yang emang kuliah di sana gitu jadi punya insider info soal kampus-kampusnya jadi kayak bisa terus kayak ada Mas Bijak juga yang pernah apa pas pernah Isma DQ jadi kayak biar lebih gampang gitu apa researchnya terus kayak aku milih di negara yang sama karena biar esenya gak loncat-loncat gitu jadi kayak nyambung gitu lah karena negaranya masih di yang sama gitu thank you thank you so much for me it's always balancing your heart with your brain I've touched this di materi kursal host university selection di super keras sebelumnya tapi it's always about what you want and what the realistic outcome is gitu apa yang kamu mau tentunya host university yang kamu mau negara yang kamu mau apa yang kamu mau cari ketika Isma misalnya kamu mau research tentang sesuatu kamu mau merasakan academic experience di satu negara it's always important to add that into your choice tapi at the same time kamu juga harus realistis sama kemungkinan enternya kemungkinan masuk that's always realistic of course prioritas utama adalah masuk dong ya jadi itu harus di balance mana yang kamu mau sama mana yang intakenya cukup mana yang sesuai sama score kamu mana yang kamu masuk requirements-nya it's always you need to always balance that terus hal-hal yang mungkin jarang di overallin adalah soal personal alignment soal tadi durasi pebelajaran tadi kalau carinya yang lama tapi ternyata ada juga temen-temen nih yang gak bisa terlalu lama misalnya oh dia pertama kali keluar negeri so I think aku gak terlalu nyaman kalau terlalu lama aku pengen yang short-short aja karena mungkin this is my first time going abroad aku takut homesick aku belum terlalu bisa jauh dari orang tua that's valid that's a very solid question and very solid reasoning atau misalnya oh this is my first time abroad also aku gak berani kalau terlalu jauh deh kayaknya aku mau gak boleh gak ke aku around Asia aja Malaysia, Singapore yang masih sangat achievable sama keluarga ku so sesatu waktu-waktu aku bisa dikunjungi keluarga ku is that valid? very valid jadi kalian harus sangat getting deeper on yourself bukan cuman maunya apa tapi consider itu semuanya I have friends yang salah satu konsiderasi utamanya adalah oh gue milih Australia karena gue gak mau kena winter gue gak kuat sama sama dingin my physical conditions my health conditions it's not suitable for winter for cold air so I'm picking US atau misalnya Australia yang secara academic periodnya lebih dulu jadi gue gak kena winter that's valid that's very valid karena lo harus selain ini sama kemampuan pribadi sama health of course health is important tadi durasi staynya terus of course aligning with your passion with your goals with your academic academic expiration is also important misalnya valid gak kalau gue bilang oh kak gue mau ke universiti A karena ternyata QSR-nya tinggi banget gue pengen ngerasain academic experience valid ya valid banget so it's always different from people to people dan kalau aku ketemu ya dari dulu cara yang paling bagus cara yang paling konkret salah satunya adalah dengan seleksi dengan eliminasi jadi dari personal needs kamu dari goals kamu kamu coba list dulu misalnya 6 7, 8, 9, 10 bahkan baru dari 10 itu kamu coretin satu-satu oh yang ini oke nih tapi kayaknya ini academic periodnya terlalu lama deh coret oh yang ini oke nih tapi kayaknya ini kecepatan deh mulainya aku kayaknya belum siap aku belum siap paspor and so on and so on so go through that oke you need to ask yourself Nana you need to do your research that's all for me hope that helps thank you Nana ada yang lain ada yang mau kita bahas lagi thank you so much thank you so much Nana hope that helps good luck ya on your applications nah I want to touch this for a second if you may jadi perbedaan ISMA tahun ini dari tahun lalu adalah tahun ini akan ada tiga choices dari tahun 2021 2022 2023 ini pemilihan universalnya cuma boleh dua cuma pilihan satu pilihan dua lalu di tahun ini ada tiga choices kalau dari ISMA non-official recommendation adalah nomor satu itu impian yang paling tinggi yang kalian pengen banget yang ketat gitu misalnya nomor dua it's more realistic options yang lebih humbling oke kayaknya nomor dua ini gue bisa masuk nih dari scoresnya gue masuk requirementsnya masuk tingkat persaingannya kayaknya gak sepopuler populer itu banget nomor dua gitu nomor tiga kan kalau ISMA bilangnya nomor tiga ini adalah input dari home university jadi mungkin dari KUI ada inputnya gimana tapi for me personally nomor tiga ini silahkan kalian adjust langsung aja sama options yang paling reasonable buat kalian mana yang paling memaksimalkan yang kalian bisa masuk just go for it gak usah banyak tanya-tanya lagi langsung aja disitunya dan yang paling sesuai sama all requirements of course that's what my advice is as your IO staff karena aku staff international office jadi that's my my two staff that's my class for you guys guys kalau kalian nemuin prompts atau questions yang menarik yang kita bisa discuss di di chat sorry di di live kayak gitu please just pick the prompts ya I'm reading through the chats yeah I hope to answer lewat chat juga thank you so much Ricky is digging diver in the chats ada satu yang aku highlight dari Alana Kak Bijak ada tips untuk lolos jalur reguler gak atau bisa dilihat dari gaji orang tua oke first of all gak ada perhubungannya sama sekali sama gaji orang tua gak ada gak kayak SBMPTN atau SNMPTN yang harus nulis sumbangan berapa atau gaji orang tua berapa Isma gak ada input kesana sama sekali so that scratch that gak ada hubungannya tips loos jalur reguler ya seperti yang tadi kita bilang sesuai requirements tes yang bagus SI yang bagus that's probably it tipsnya mungkin itu-itu aja berkuatannya di bagian situ-situ terus mungkin aku cuma mau intro sedikit kalau di Isma tahun ini akan ada tiga jalur reguler co-funding sama afirmasi afirmasi ini yang baru reguler apa reguler ini ya yang normal aja seleksinya normal kuotanya bersaing dengan semuanya dan bedanya adalah skema ini fully funded jadi A sampai Z pembuatan visa dan lain-lain itu di cover sama Isma nah di tahun 2023 kemarin dari tahunnya Richie dan Shans itu diperkenalkan sebuah jalur baru namanya co-funding basically kalian PT-PT sama Isma bahasa gaulnya jadi Isma akan bayarin biaya akademik akan bayarin biaya tiket tapi uang bulanannya Isma ga bayarin jadi kalian akan bayar sendiri dormnya bayar sendiri pake duit sendiri abis itu uang dormnya bayar sendiri uang makan hariannya uang makan bulanannya kalian beli sendiri pake duit sendiri dari uang apa dari uang pribadi bisa atau kalian mungkin mau cari sponsor juga memungkinkan sponsor itu misalnya kantor orang tua kalian misalnya atau dari kakek nenek dari paman dan so on dan so on itu kalian pokoknya dari situ jadi itu berbeda fundamental bagian co-funding sama regular nah kuota regular sama kuota co-funding ini tentunya berbeda most university juga bahkan berbeda jadi kalian sangat bisa adjust sesuai strategi kalian cerita sedikit Salma itu di tahun ini co-funding itu ada satu award namanya Salma Amor Deva ke Malaysia ke UM University Malaya ceritanya adalah Salma tadinya daftar reguler tapi gak lolos terus dia langsung mesej aku dia nge-email aku dia bilang hai kak aku ingin apply for co-funding karena aku kemarin gak daftar gak dapat direguler ya ternyata ada co-funding di tahun ini kan aku kemarin udah daftar udah punya EPT-nya udah punya XI-nya and so on can I just apply for co-funding I can afford it alhamdulillah aku masih bisa cover keluarga aku masih bisa cover masih berkeinan cover setengahnya kalau aku daftar co-funding ke Malaysia masih sangat affordable for me akhirnya dia daftaran alhamdulillah dapat and she's there in Malaysia right now in her co-funding era probably that's my two cents so that's what you need to know Rila buat pengurusan berkas dari IOS ini kira-kira berapa waktu berapa hari tesku akhir bulan Sean sebagai EO do you want to jump on that pertanyaan terakhir kalau EPT ini berarti kalau misalkan jadwal ini berarti terjadwal EPT-nya ini kayak kemungkinan ini IELTS ya berarti ya kayaknya gak apa-apa sih kalau misalkan ke kita nanti mungkin kita akan ada batch gitu kayak batch satu ini yang ngisi datanya sebelum pendaftaran dibuka batch duanya ini yang ngisi pendaftarannya setelah dibuka gitu jadi kita akan ngurus apa namanya kita akan ngurus ini dalam dua batch gitu jadi it should be fine as long as it's gak terlalu mepet banget ke deadline pendaftaran ISMA jadi biar kita apa ngurus dokumennya gak gak riweh gitu tergantung petinggi bener but I also agree with Sean planningnya adalah kita akan coba buka batch tahun ini please keep on track on the websites nanti kita akan kita akan bahas lebih lanjut kita akan kasih tau announcement-nya di IG-nya ISMA eh sorry IG-nya UT dan juga dari page resminya page resminya ISMA di UT please keep an eye on that kita akan bahas dari situ tapi you should not be worries kita pasti akan set deadline yang paling nyaman buat kalian paling masuk akal buat kalian dan paling accommodating kalian sih by the way dari tahun lalu memang kita fokus adalah ngebuka pintu sebanyak-banyaknya kita bahkan masih nerima applications waktu itu di minggu terakhir minggu satu minggu sebelum deadline kita masih buka-bukain if you check other universities misalnya kayak ITB, UI itu mereka buka pendaftarannya cuma kayak di awal Januari sama di akhir Desember gitu untuk bikin surat akumitasnya sisanya udah gak game so yeah it's doable drila akhir bulan ini kan masih akhir Januari ya it's still very doable kalau misalnya Duolingo IELTS pun masih oke sih di range gitu agak mepet tapi it's an okay mount for me personally aku malah aku malah rekomennya juga mungkin akhir-akhir bulan sih to be honest apalagi kalau di IT mungkin awal bulan Februari juga masih kekejar my point is jangan buru-buru tapi jangan nyantai juga just proportionate kalau masih ada waktu buat persiapan tentu maksimalin dulu persiapannya latihan lagi latihan lagi latihan lagi thank you so much Richmond aku tuju banget mungkin kalau sekarang fokusnya dulu adalah ke IPT ke pendaftarnya dulu kalau dokumentasi nantinya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi nantinya ketika sudah stream terutama oh from Rafael I like this question what do you think is the unique selling point of being an UTA student how can that be effectively delivered in the essays and Rishi tadi udah sempat jawab the flexibility and how we have the privilege to have the same year opportunity as other uni that's a great point my two cents one of the best selling point from being an UTA student is the self-presilience because you pretty much don't have anyone you don't see anyone but you need to navigate yourself throughout all of that challenge harus belajar sendiri harus lebih mandiri untuk cari materi sendiri harus lebih mandiri untuk cari-cari informasi sendiri that's hard that's really hard karena I've seen people yang dari post university lain gitu misalnya yang dari conventional university mereka sangat reliable sangat relying ke peersnya mereka harus dikasih tau temennya mungkin harus kalau kerja kelompok itu harus sangat bergantung sama temen but we as a UTA student kita dituntut untuk sangat ini sangat resilient sangat mandiri gitu what do you guys think John and Rishi sama sih kurang lebih kayak how do you manage to find life in dalam kehidupan kuliah yang sangat apa nih namanya solo project ini basically apa kayak apa sih how you navigate through being apa apa sih poin-poin yang gue tunjukin itu adalah kayak gimana gue bisa melakukan semuanya sendiri gitu sebagai mahasiswa UT basically itu mungkin Dici mau nambahin sama kok sama the highlights of my essay nomor 1,2,3,4 kan finding the extraordinary in the ordinary and that's what I have di UT gitu that's one of the privilege actually privilege yang bisa diceritain sama privilege yang nanti kalian dapat waktu di sini karena di sini berasa banget gitu fleksibelnya kita home university lain udah pada rese minta nilai udah rese ngomongin apa kita di sini nanti-nanti so that's a good watch alright guys it's 9pm I guess it's a wrap for us it's late thank you so much for your attention thanks everyone thank you so much for your enthusiasm I would love to have your closing statement probably if you don't mind from Sean from Ricci I would go with Sean first is there anything any motivation final word that you want to share with anyone pokoknya from me personally aduh maaf ini microphone-nya agak tapi from me personally kayak be persistent gitu apa don't give up use whatever resources you can have gitu kayak pokoknya kayak gas aja lah gitu udah itu aja sih paling thank you tapi aku cuman tapi aku cuman tapi aku cuman tapi aku gak ada tapi will kill your confidence so it's better for you to be comfortable with yourself and be the better version oh I love that so much I love that so much the butts will will definitely obliterate you guys so no reasons if you pass all the requirements just go for it you're don't be insecure don't be jealous of yourself go for it go for it go for it no stopping you guys alright once again thank you so much for attending superclass don't forget to like comment and subscribe jangan lupa ikut grup telegram kita please do if you don't play telegram bahkan tolong install dulu untuk komunikasi sama kita karena grup telegram itu we basically daily monitored it kalau kalian punya pertanyaan yang lebih dalam yang tahu-tahu kepikiran mungkin sekarang belum kepikiran tapi nanti kepikiran please join our telegram groups we are there all the time me and Sean and Richie and Richie will monitor and try to answer everything to your telegram groups to our telegram groups jangan lupa baca website resminya Isma terus dari itu aku akan nulis lagi di 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 chat sorry yes itu website-nya centralized itu akan di update terus please check that regularly tiap hari di check aja karena tiap tiap hari bisa tahu-tahu ada informasi baru mungkin ada schedule baru ada hal-hal baru yang kita harus kasih tahu kita akan kasih taunya dari situ that's all for me thank you so much I'm so hungry you got them I haven't ate lemes banget gue sorry okay see you guys in the next session kalau ada session I will definitely let you guys know prepare your EPT prepare your essays go kick some ass alright goodbye everyone thank you take care bye-bye bye you 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 Terima kasih.